Terima kasih Tuhan Penta Kosta yang ketiga Dimana engkau akan memenuhi kami kembali dengan rohmu Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Anugerahmu besar atas setiap kami Kami boleh ada di tempat ini Sebagaimana kami ada semua Karena anugerah Tuhan yang besar dan yang berlimpah-limpah Tuhan terima kasih Engkau telah disenangkan lewat pujian penyembahan kami Engkau telah diagungkan, ditinggikan, dibesarkan Tuhan Kami boleh alami perjumpaan dengan Tuhan Di tempat ini Ini saatnya ya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami Sampaikan apa yang menjadi pesan-pesanmu Apa yang menjadi isi hatimu Tuhan Supaya kami mengerti, kami menangkap Apa yang menjadi kehendakmu Dan kami melakukannya dalam hidup kami Urapi lidah bibir hambamu Supaya hamba bisa menyampaikan Seperti mana engkau kehendaki Dengan cara yang seterhana dan bisa dimengerti ya Tuhan Kami percaya, kami semua pasti diberkati oleh Tuhan Kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang Karena kami diberkati oleh Tuhan Terima kasih Bapak Terpucilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Senang bisa berada kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Sudara sekalian di tempat ini Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Ibu Sudara Karena minggu lalu saya tidak sempat ketika saya ada pelayanan dan datang ke tempat ini sudah bubar Apa yang saya ingin ucapkan terima kasih adalah atas perhatian Bapak Ibu Sudara sekalian Sejak mama saya, ibu saya berada di rumah sakit Sampai dipanggil pulangnya dua minggu yang lalu pada hari Senin tanggal 26 Mei Saya bersyukur buat Sudara-sudara sekalian Yang ikut mendukung dalam doa Memberikan perhatian Hadir, mendoakan di rumah sakit Bahkan mendukung dalam banyak hal Saya percaya Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah Sebenarnya yang dikasih Tuhan hari ini adalah hari Pentakosta Apa itu hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mencurahkan roh kudusnya pertama kali 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, di loteng atas Yerusalem Nah kita peringati Pentakosta ini adalah hari ke-10 setelah hari kenaikan Tuhan Yesus Tanggal 29 Mei yang lalu itu diperingati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Dan 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga Itu roh kudus dicurahkan Nah untuk apa roh kudus dicurahkan? Sudara pada waktu itu Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya Bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu Apa maksudnya yatim piatu, Sudara? Yatim piatu adalah ketika murid-muridnya merasa sendirian Murid-muridnya merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kenapa? Karena Tuhan Yesusnya naik ke surga Sudara rendungkan dan bayangkan ketika pertama kali Tuhan Yesus itu merekrut murid-muridnya Dan murid-muridnya itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus berjalan Dalam perkara-perkara yang besar, mujisat-mujisat yang terjadi Firman yang berkuasa, setan-setan yang diusir Sudara murid-muridnya begitu bangga dan begitu senang Karena menjadi orang dekatnya Yesus Tapi tiba-tiba Sudara Yesus ditangkap, dianiaya, disiksa Dan bahkan harus mati di atas kayu salib Sudara pada waktu itu murid-murid sudah ketakutan dan hilang pengharapan Apalagi pada waktu Petrus melihat Yesus ditangkap Dia sampai menyangkal tiga kali Pada waktu itu murid-murid bingung Kenapa kok kuasanya tidak kelihatan Tapi mereka lupa bahwa memang itu adalah sebetulnya firman Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan Yesus Dan singkat cerita pada waktu Yesus mati mereka begitu frustrasi Akhirnya ada yang sempat kembali lagi pada kehidupan yang lama Tapi pada waktu itu Yesus bangkit Dan ketika Yesus bangkit mereka bergairah lagi Ya mereka senang lagi Dan bahkan mereka rasa ada satu pengharapan yang baru Jadi senang waktu Yesus sama-sama masih hidup Waktu Yesus mati sedih, susah, frustrasi Tapi Yesus bangkit lagi, senang lagi Sudara bergairah lagi Dan Yesus bangkit dan hidup itu selama 40 hari dia menampakkan diri Jadi mereka begitu suka citanya Dan mereka merasa ada satu pengharapan yang baru Tapi tiba-tiba Yesus bilang aku akan kembali ke Bapak di surga Wah mereka sedih lagi Mereka bingung, mereka bergecolak dan mereka berpikir gimana ini Bayangkan kalau yang sudah sok-sokan lagi Sudara tiba-tiba ditinggalin sama Yesus Mereka takut Kebayang lagi mereka akan ditangkep, mereka akan di Wah macam-macam Tapi Yesus berkata Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain Yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya Sudara pada waktu itu mereka gak tahu Mereka berpikir apa itu penolong yang lain itu yang mana Manusia lain ternyata tidak Dan Tuhan berkata nanti kamu akan dibaptis roh kudus Wah pada waktu itu mereka gak ngerti apa yang dimaksud dengan penolong yang lain Dibaptis roh kudus, roh kudus juga apa mereka gak tahu Sudara Tapi pesan Tuhan Yesus pada waktu itu berkata begini Nanti kamu akan lihat aku naik ke surga Tapi aku pesanin kamu Jangan kemana-mana Jangan tinggalkan di Jerusalem Tapi kamu kumpul bersama-sama di satu tempat Yang pada waktu itu dinamakan loteng atas Sudara Ada sekitar 120 orang pada waktu itu berkumpul bersama-sama Jangan kemana-mana Nantikan janji Bapak yang demikian bunyinya Yohanes membaptis kamu dengan air Tapi kamu tidak lama lagi akan dibaptis dengan roh kudus Sudara mereka tak hati saja Apa yang mereka lakukan Mereka berdoa bersama-sama berkumpul dengan bertekun sehati bersama-sama Menantikan janji Bapak Yang katanya akan dibaptis roh kudus Dengan tanpa pengertian Apa itu roh kudus, apa itu dibaptis roh kudus Sudara bayangkan, kalau kita kumpul sama-sama Kalau sekarang mungkin kita sudah mengerti Apa artinya roh kudus Dipimpin roh kudus Dibaptis roh kudus Tapi mereka tidak mengerti pada waktu itu Jadi mereka kumpul sama-sama Mungkin mereka berdiskusi satu sama lain Tentang roh kudus, tentang dibaptis roh kudus Mereka tidak mengerti Tapi ada satu ciri Ada satu hal yang mereka tangkap dari Tuhan Yesus Yesus berkata begini Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun atas kamu Jadi mereka tahu nih Oh berarti nanti Nggak tahu lah Mengerti tentang roh kudus Baptisan roh kudus Pokoknya cirinya Kalau roh kudus itu sudah turun atas kita Akan ada kuasa Dalam bahasa Yunaniknya dikatakan Dynamus Power Ada satu hal yang luar biasa Yang membuat kita bisa eksplodit Dan yang kedua Dikata Yesus berkata Bukan hanya roh kudus akan turun ke atas kamu Kamu akan terima kuasa Tapi kamu juga akan menjadi saksiku Di Jerusalem Judea, Samaria Sampai ke ujung bumi Saksi Tuhan Dalam bahasa Yunaniknya dikatakan sebagai martir Wow Jadi begitu luar biasa Menjadi saksi Tuhan Jadi ada dua ciri ini Dan saya percaya Sudah dengan dua ciri ini Mereka nantikan Ya mereka berdoa Mungkin mereka diskusi Eh kamu udah terima kuasa belum? Belum nih Rasanya masih biasa-biasa Oh berarti kita belum Doa lagi Sudah mungkin mereka berdoa lagi Katanya kita akan jadi saksi Saksi itu martir Martir Wah ada sesuatu yang berani mengungkapkan Kebenaran Firman Tuhan Segala sesuatu Ya karakter yang berubah Tapi kamu udah belum? Belum Ya udah kita doa lagi Sudah pada waktu mereka berdoa Kira-kira menjelang hari yang ke-10 ini Sudah Wah mereka makin intens Dan pada hari yang ke-10 Dikatakan tiba-tiba terdengarlah Suara seperti tiupan angin keras Yang mungkin begini bunyinya Vrrr Seperti angin keras Kalau sudah pernah dengar itu Tiupan angin seperti begitu Vrrr Mereka bingung Sudah Dan tiba-tiba terlihatlah Nyala-nyala api Sudah Yang hingga pada setiap orang Yang pada waktu itu Dan apa yang terjadi Sudah Tiba-tiba mereka kepenuhan roh kudus Mereka dibaptis roh kudus Dan mereka berbahasa-bahasa yang baru Gura Batakar Halabah Hinamata Korabah Wah jadi heboh Sudah Dan apa yang terjadi Mereka berubah 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 total Apa yang terjadi Mereka jadi berani Sudah Mereka gak dididik lagi Gak mereka diajarin lagi Tetapi mereka melakukan Perkara-perkara yang besar Sampai Petrus Sudah Petrus yang tadinya Menyangkal Yesus Sampai tiga kali Petrus yang tadinya takut Tiba-tiba bangkit berdiri Pada waktu dikasih tahu Wah ini orang-orang lagi Pada mabok Petrus tiba-tiba berdiri Siapa yang bilang mabok Ini hari baru pukul sembilan Orang mabok itu gak ada yang pagi-pagi Dia bilang begitu Lalu dia kotba 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 Tiga ribu orang yang mendengar Di jamat Tuhan Sudah gak ada yang ngajarin Dia gak belajar tentang teologi Bagaimana ilmu berkotba Enggak Tetapi roh kudus yang berkuasa Atas dirinya itu Roh kudus yang memenuhi dia Sudah tiba-tiba membuat dia Seperti itu Dan bukan hanya itu saja Petrus dengan Yohanes Ketika dia berjalan masuk Kedalam baik Allah Di pintu baik Allah Biasanya ada Tukang minta-minta Orang lumpuh 42 tahun Sejak lahir Minta-minta Biasa pasti Petrus dan Yohanes Itu juga memberikan Sedikit sedekah Kepada orang ini Lalu pada waktu itu Petrus Lihat orang lumpuh ini Dan dia berkata Coba lihat aku Si orang lumpuh ini lihat Mungkin berpikir Ini biasa juga saya lihat Tapi ini aneh Coba lihat aku Lalu Petrus melihat Dan memandang Dan dia berkata begini Mas dan perak Tidak ada padaku Mungkin yang nanya Gitu ya Siapa yang nanya Gak ada yang nanya Tapi Dia katakan Apa yang aku punya Aku berikan kepadamu Sedara kalau mendengar Kalimat ini Sedara Apa yang sudah tangkap Begitu suka cita Kalau misalnya Biasa Sedara Orang kasih sedikit-sedikit Tiba-tiba Mas dan perak Gak ada padaku Tapi apa yang aku punya Apa yang ada padaku Aku berikan kepadamu Wah Seorang lumpuh ini Sudah mulai berpikir Wah Dia akan kasih Apa yang dia punya Di dompetnya Mungkin dia kasih Jam tangannya Dia kasih Apalah semua yang dia Bisa kasih Sudah kebayang Tetapi ternyata Tidak demikian Petrus berkata begini Mas dan perak Tidak ada padaku Tapi yang ada padaku Kuberikan kepadamu Demi nama Yesus Orang masyarakat itu Berdirilah Dan berjalanlah Sudah tiba-tiba Orang itu bisa jalan Bercinkrak-cinkrak Melonjak-lonjak Lari kesana Lari kesini Sudah pertanyaannya Dari mana dia dapat kuasa itu Bagaimana punya Keberanian seperti itu Dia tidak belajari apa-apa Tapi tiba-tiba Bisa terjadi Dan bahkan terus Kita melihat Mulai dari kisah Rasul 2 sampai terus Sudah terjadi Mujisat-mujisat Perkara-perkara yang besar Sampai dimasalahkan Oleh pemimpin-pemimpin agama Pemuka agama Petrus dipanggil Dengan teman-temannya Petrus dengan gampangnya Dengan beraninya Tapi tanpa kesombongan Dia berkata begini Terserah Tuhan-Tuhan Pertimbangkan sendiri Mana yang benar Berkenan kepada Allah Atau berkenan kepada manusia Wah itu ada satu tantangan Mungkin mereka marah Dan mereka berkata Kamu nantang Akhirnya mereka Dimasukkan penjara Tapi tiba-tiba Sudah ada mujisat Petrus dikeluarin Dari penjara Hal-hal besar Nah pertanyaannya Kenapa mereka seperti itu Karena mereka Dibaptis dengan roh kudus Dipenuhi dengan roh kudus Sudah inilah Tujuan Tuhan Memberikan roh kudus Kepada kita Mencurahkan roh kudusnya Kepada kita Jadi Sudara Kalau kita hari-hari ini Merindukan saja Maka kita akan mengalami Perkara-perkara yang besar Seperti yang murid-murid Alami pada waktu itu Kalau misalnya Hari-hari ini Sudara Mungkin masih Mengalami hal yang Biasa-biasa Masih kalah Dalam kekristenan Iman kekristenan kita Mungkin masih mikir Yang gak benar Masih punya sifat Karakter yang tidak benar Sudara masih Mungkin maaf ya Kita seringkali ditipu orang Gak punya hikmat Kita Dalam segala sesuatu Rasanya Mengalami kesulitan Kita gak tahu Arah tujuan Terus rahasi Terus saya mau katakan Karena kita tidak Dipenuhi roh kudus Apa artinya Di baptis roh kudus Di baptis roh kudus Adalah Pengalaman pertama Kita Dipenuhi oleh roh kudus Dengan tanda awal Berbahasa roh Pengalaman pertama Dipenuhi roh kudus Kita mulai berjalan Tapi setelah itu Sudara seringkali Kita hanya sampai Di baptis roh kudus Tapi tidak penuh dengan roh kudus Padahal di baptis roh kudus Itu harus terus Dilanjutkan dengan Dipenuhi roh kudus Berbahasa roh terus Ketika kita berbahasa Terus Maka penuh roh kudus Dan kita akan dipimpin Di kuasila roh kudus Saya Pernah menyampaikan Satu ilustrasi Sudah lama sekali Saya sampaikan lagi Kalau sudah melihat anjing Sudara Jalan dengan kaki empat Dengan kondisi anjing Karakter anjing Sudah bayangkan anjing Lalu tiba-tiba Seekor anjing ini Kemasukan Dengan roh manusia Kemasukan roh manusia Apa yang terjadi Sudara Saya percaya anjing ini Tiba-tiba Dia bisa jalan dengan kakinya dua Padahal Sudara Anjing itu Kakinya empat Kalau mau dilatih Supaya bisa jalan kaki dua Bisa Tapi harus dipecut Harus dilakukan Segala sesuatu Lama sekali Dan dia bisa berdiri Lalu dia bisa jalan dengan kaki dua Tapi itu pun hanya beberapa detik saja Tidak bisa lama Itu sudah susah payah Belum lagi hal-hal yang lain Dia akan kembali lagi Kepada nature-nya anjing Tapi kalau anjing itu Dipenuhi Dengan roh manusia Mereka Atau anjing-anjing ini Bukan hanya dia bisa berdiri Dengan kaki dua Sudara Tapi dia bisa melakukan hal-hal Yang nature-nya manusia Dengan postur anjing Dia bisa jalan Kesana kesini Dia bisa jabatan tangan Mungkin dia bisa ambil barang Tapi dengan postur anjing Sudara Dia bisa ngomong Dengan bahasa manusia Tapi suara anjing Sudara bisa bayangkan Bagaimana itu Dan itu bisa terjadi Sudara Tuhan ingatkan hal ini Kita manusia biasa Tapi ketika roh kudus Memenuhi setiap kita Sudara tangkap baik-baik Apa yang terjadi Itu sebabnya Petrus Yang rasul-rasul lain Tidak pernah diajarin apa-apa Sudara Itu bergulir sendiri Itu akan terjadi Nah itu sebabnya hari ini Hal yang pertama Yang saya ingin sampaikan adalah Saya berdoa Supaya setiap kita Merindukan Minta sama Tuhan Mencerit sama Tuhan Tuhan Penuhi aku Dengan roh kudus Kalau sudara yang belum pernah Berbahasa roh Artinya belum pernah dibaptis Roh kudus Sudara minta Mencerit sama Tuhan Tuhan Baptis aku dengan roh kudus Yang mungkin sudah pernah dibaptis Roh kudus Roh kudusnya sekarang Belum penuh lagi Roh kudus ada dalam diri kita Ada Tetapi dia gak penuh Dan dia gak berkuasa Atas kita Sehingga hidup kita Biasa-biasa Kita masih berjalan Dengan pikiran Yang manusiawi Sifat-sifat Karakter kita Yang lama Kita kalah terus Dalam kekristianan Kita banyak mengalami Hal-hal yang rasanya Sulit sekali kita Pahami secara manusia Sudara Ketika kita mencerit hari ini Tuhan penuhi Penuhi aku dengan Rohmu yang kudus Sudara akan alami Perubahan Yang gak pernah bisa Dikatakan atau Dipikirkan sebelumnya Secara manusia Kita akan lihat Sudara rindu Untuk mengalami Kepenuhan roh kudus Sudara rindu Saya berdoa Sudara Manusia gak bisa dirubah Susah Kalau sudara Orangnya males Dipecutin Sampai sedemikian rupa Tetap aja gak bisa Orangnya suka Bohong Suka gosip Dia punya karakter-karakternya Baik Susah dirubah Susah Tapi ketika Roh kudus memenuhi Wah Gak usah dirubah-rubah Ini yang menjadi Kerinduan hati saya Dan saya berdoa Supaya sudara juga Punya kerinduan itu Yang ngalamin Cuma sudara Yang lain gak ngalamin Yang lain cuma bilang Kok bisa begitu ya Kok bisa berubah Seperti itu Itu hal yang pertama Saya berdoa Nanti Di akhir Daripada Firman ini Yang saya sampaikan Kita akan berdoa Minta Dipenuhi roh kudus Dan sudah akan berubah Sudara berubah gak jadi Orang aneh Ingat baik-baik Bukan jadi Orang aneh Tetapi Sudara akan berjalan Dalam rencana Tuhan yang luar biasa Nah hal yang kedua Yang saya ingin Sampaikan adalah Ketika saya berdoa Untuk Tuhan Secara khusus Apa yang saya ingin Sampaikan Hari ini Untuk Anak-anakmu Di GBI Tuhan ingatkan Mengenai Respect to God Penghargaan Kepada Tuhan Menghargai Tuhan Sudara ada beberapa hal Yang Tuhan ingatkan Seringkali Kita secara manusia Tanpa kita sadar Sudara Kita tidak menghargai Tuhan Padahal firman Tuhan Di dalam Roma 11 Ayat 36 Dikatakan demikian Sebab segala sesuatu Boleh ucapkan sama-sama Segala sesuatu Sebab segala sesuatu Adalah Dari dia Artinya sumbernya dari dia Dua Dan oleh dia Artinya semua terjadi Oleh karena dia Dan yang ketiga Dikatakan Kepada dia Dari dia Oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah Kemuliaan sampai selama-lamanya Saya ingin tanya kepada kita Berapa banyak kita yang percaya Dan mengaminkan ayat ini Kalau begitu Sudara Harusnya Kalau kita tahu Bahwa segala sesuatu itu Dari dia Oleh dia Dan kepada dia Dan bagi dialah Segala kemuliaan Kita harusnya Menaruh hormat Dan respek Begitu rupa kepada Tuhan Harusnya Tapi dalam kehidupan Kenyataan sehari-hari Ada banyak orang Manusia Termasuk orang Kristen Bahkan mungkin Saya juga sebagai hamba Tuhan Hamba-hamba Tuhan Lupakan hal ini Kita tidak respek Nah hal-hal apa saja Atau dalam hal-hal apa saja Kita harus respek Kepada Tuhan Ada beberapa hal Yang Tuhan taruhkan Yang pertama adalah Kita harus respek Terhadap hadirat Tuhan Boleh sama-sama Katakan hadirat Tuhan Saya ingin cerita Mengenai pada zaman lalu Pada zaman Musa Ya saudara Kalau saudara Lihat disini Ada tiba-tiba muncul Ini bukan sekedar pajangan Ini adalah yang namanya Tabut Allah Boleh ucapkan Sama-sama Tabut Allah Mungkin sudah bilang Oh ini tuh yang namanya Tabut Allah Sampai sekarang Masih dicari-cari Sudah dimana sih Tabut Allah itu Pengen digali Dicari-cari Ada yang bilang Oh sudah ketemu Tabut Allah Ini Tabut Allah Tuhan waktu itu Ini hanya Apa namanya Bukan replika juga sih Tapi kira-kira Prototype lah Kira-kira seperti itu Ukurannya juga Enggak sama Lebih kecil ini Tapi pada waktu itu Tuhan salah satunya Ketika menyuruh Musa Untuk membuat Tabernacle of Musa Itu Apa namanya Tabernacle Musa itu Semacam kayak Bait Allah Bukan yang berupa gedung Tetapi yang masih berupa tenda Pada waktu itu Musa diminta untuk Salah satunya Membuat Tabut Allah ini Di dalam Tabut Allah Tuhan bilang Taruh di dalamnya itu Ada tiga benda Yaitu mana Kedua Tongkat Harun Dan yang ketiga Adalah loh batu Mana itu adalah Gambaran Bagaimana Tuhan Menyertai Di dalam perjalanan Di Padanggurun itu Tuhan menyertai Dan memelihara Tuhan kasih mana Setiap hari Jadi mesti ditaruh di sana Di dalam itu Ketika Lihat Tabut Allah Di dalamnya ada mana Ingat Tuhan menyertai kita Yang kedua adalah Tongkat Harun Bagaimana sebuah Tongkat Bisa tiba-tiba Muncul bertunas Tongkat biasa Kayu biasa Bisa tiba-tiba Nah ini bagaimana Penyertaan Tuhan juga Kuasa Tuhan dinyatakan Dan yang ketiga Loh batu Ya itu jelas sekali Bagaimana Tuhan berbicara Tuhan sendiri yang menulis Di dalam loh itu Ditaruh di dalam Tabut Allah ini Nah lalu Bagaimana dengan Tabut Allah Tabut Allah ini Harus ditaruh Di ruang Maha Kudus Dari Tabernakal Musah ini Nah saudara Kalau gambarannya Ruang Maha Kudus itu Seperti kalau Ruangan ini Di luar itu Namanya halaman Tabernakal Musah itu Dibagi tiga Baiknya Musah itu Dibagi tiga Halaman Yang di tengah Yang kita Duduk Sudara duduk Itu dinamakan Ruang Kudus Kalau di halaman itu Semua jebaat boleh Di ruang Kudus Yang masuk boleh Hanya imam saja Nah yang ketiga Bagian Kalau mungkin saya bilang Ini sekarang Panggung ke atas ini Itu namanya Ruang Maha Kudus Ruang Maha Kudus itu Ditutup dengan Cira yang tebal sekali Nah itu tidak boleh Semua orang Masuk ke dalam Ruang Maha Kudus Hanya boleh imam besar Ya tadi disana Imam saja Ini imam besar Dan itu Hanya boleh setahun sekali Imam besar yang ditetapkan Oleh Tuhan Ya apa fungsinya Dia datang Dia menghadap Allah Karena ini merupakan Gambaran hadirat Allah Yang harus dihormati Sudara Imam besar ini Mesti datang Dia bilang begini Tuhan ampuni Seluruh dosa Jemaat Nah kalau si imam besar itu Kudus Dia bisa hidup Tapi kalau dia Tidak Kudus Dia mati Sudara Nah kalau dia mati Di dalam karena Tidak Kudus Tidak boleh sebarangan orang Masuk ke dalam Ambil mayatnya Tidak boleh Karena itu Setiap imam besar Yang mau masuk ke dalam Ruang Maha Kudus Itu kakinya harus Dikasih kerincingan Dua kiri kanan Dikasih kerincingan Sehingga Sudara Imam-imam yang ada Di ruang Kudus itu Mereka itu bisa ngerti Oh si imam ini Masih hidup Kalau kerincing Kerincing Masih hidup Tapi kalau tiba-tiba Quiet Diem Wah Imam besar kita Tidak Kudus Mati dia Nah kalau sudah mati Bagaimana caranya Itu kakinya itu Waktu masuk Dilibatin Tali Sudah Di ikat tali Tali yang cukup panjang Cukup kuat Sehingga kalau si imam besar itu Mati di dalam Itu ditarik saja Pakai tali itu Ditarik Terus mungkin orang-orang Mulai pada ngomongin Ternyata imam besar kita Tidak Kudus ya Dia mati Belum tentu semuanya Kudus Sudah Imam besar seperti itu Nah pada waktu itu Tabut Allah seperti ini Sudah Itu sangat dihormati Sangat dihormati Sangat dihormati Sampai sedemikian rupa Kalau hanya boleh imam besar Dan imam besar yang tidak Kudus Mati semua Tapi ternyata Sudah setelah Wah Zaman mulai dari Raja-Raja Dan terutama Raja Saul Sudah pada waktu itu Rebut-rebutan Ketika ada ini Direbut sama bangsa Filistin Direbut lagi bangsa Israel Akhirnya rebut-rebutan Tapi anehnya Ketika ada tabut Allah ini Israel menang terus Kalau tabut Allah ini Direbut sama bangsa Filistin Kalah dia Jadi bangsa Israel bilang Enggak Ini mesti ada di tempat gue Jadi ini rambang Hadirat Allah Nah terus sampai zaman Saul Entah kenapa Tabut Allah itu Enggak diperhatikan Sudah Sama seperti Kayak sekarang Gini aja Enggak ada Nah saudara Saya mau katakan Zaman sekarang Itu enggak ada Gini-ginian lagi Tapi apa sih Yang namanya Hadirat Allah Saya mau katakan Ketika dalam ibadah Mestinya kita punya Awareness Tentang hadirat Allah Kalau dulu Harus dibantu Seperti itu Nah ini Saya dulu dikasih Sudah Karena saya ketua Rayon Dulu ada Satu Lalu saya bingung Saya taruh dimana Saya titipkan Di satu cabang Tiba-tiba Tiba-tiba saya ingat Saya perlu sampaikan ini Saya bilang Tabut Allahnya dipindahkan Sekarang Tabut Allah sekarang Pindah ke icon Sudah Oh mau tepuk tangan Boleh Saya minta Dan dia Bukan saya minta Dari cabang itu Sudah dia bilang Pak Ini enggak digunakan pak Bapak bawa aja Bapak bawa aja Saya enggak sadar Waktu itu Sudah Tapi pada waktu itu Ketika dia bilang Bawa aja Bawa aja Hari ini saya ngerti Oh sudah Tidak disitu lagi Sudah pindah Sekarang ke sini Nah ini satu Profetik mungkin Seperti itu Tapi apa yang saya ingin katakan Akhirnya Daud Mikir Sudara Daud mikir Wah ini enggak bisa Ini kan dulu nih Waktu zaman Musa Begitu luar biasa Kok sekarang zaman Saum enggak diperhatikan Saya ingin memperhatikan Apa yang dia lakukan Saya akan buatkan Pondok spesial Buat tabut Allah ini Saya akan taruh disana Dan saya akan bilang Kita harus hormati Hadirat Allah Lalu ditugaskan oleh Daud Sudara 24 jam Satu regu itu 12 orang Lalu ditugaskan Untuk memuci Menyembah Tuhan Menari-nari Berdoa Pokoknya Dihormati Hadirat Allah ini Apa yang terjadi Daud menjadi orang Yang berkenan kepada Tuhan Tapi saya ingin cerita Sudara Bagaimana ketika Daud itu mulai Memindahkan Tabut Allah ini Ke pondok yang dia buat Dia siapkan Ada satu proses Yang kita perlu belajar Pada waktu dia ambil Dia mau pindahkan Ke tempat Yang dia sudah siapkan Untuk Tuhan ini Maka dia letakkan Tabut Allah ini Di satu pedati Di pedati Nah dia pikir Ya sudah Taruh di pedati Dibawa sama pedati Padahal Sudara Menurut hukum Musa Itu Tidak boleh Ditaruh di pedati Karena seolah-olah Ini jadi melecehkan Taruh aja Seperti kayak barang Jalan sendiri nanti Ya sudah Ini harus diusung Karena itu Sudara ini ada Ini kurang panjang Ada Usungannya Harus diusung Kalau sudara Pegang ini aja Cukup berat Pada waktu itu Dengan kayu Dengan segala macamnya Berat sekali Harus diusung Tidak boleh Ditaruh Dipedati Seperti itu Yang menyepelekan Nah waktu itu Daud tidak tahu Tidak mengerti Betul-betul Apa yang terjadi Daud senang-senang Kita pindahin Tabut ini Dia menari-nari Tuhan tidak senang Karena caranya itu Tidak benar Lalu apa yang terjadi Tuhan dengan simple aja Pedati itu lagi jalan Tiba-tiba ada batu Tersandung Pedatinya Dan akhirnya Oleng Sudah bayangkan Kalau misalnya Saya ada di belakang ini Tiba-tiba Pedatinya oleng Dan ini mau jatuh Kira-kira secara logika Sudah apain Pasti sudah bilang Wah mau jatuh Mau jatuh Mau jatuh Mau jatuh Pegang Ternyata Tuhan marah Ketika dipegang Nama orang yang ada di belakang itu Namanya Usa Mati dia Waktu dia mati Wah Dia bingung Matinya bukan karena ketibaan ini Tapi mati Disambar sama Tuhan Daud Bingung Kenapa jadi begini Kok si Usa bisa mati Gara-gara Ya pasti sudah diinvestigasi Kenapa dia Ketiban Ada yang ini Segala macam Enggak Cuma nyentuh ini dia mati Wah Disambar sama Tuhan Daud komplain sama Tuhan Tuhan kenapa Kok bisa mati seperti itu Oh sudah lama sekali Enggak ada jawaban Dia juga bingung Akhirnya Daud Enggak berani Enggak berani bawa lagi Kalau gitu Nah ini hati Daud Kita coba Tenang Jangan dilanjutkan dulu Sudah kita perlu hati-hati Kalau ada kejadian-kejadian Yang seperti itu Dalam hidup kita Kita mesti Pause dulu Pause dulu Jadi tunggu Daud juga tunggu Nah akhirnya Sudara Daud gak berani Bawa ini Jalan lagi Dia bilang gini Kita titipin dulu aja Rumah siapa yang Kira-kira deket disini ya Ada namanya Si Obed Edom Kita titipin di rumah Obed Edom aja Dia panggil Bet Titip ya Di rumah lu Taruh dulu Sudara kira-kira Bayangin Si Obed Edom Waktu dititipin Seneng atau ketakutan Pasti dia ketakutan Wah Gawat nih Dititipin Tapi justru Perhatikan baik-baik Ketika dia ketakutan Dia sangat Menghormati Mungkin dia pesan Sama istri Sama anak-anaknya Jangan lari-lari disini ya Kita khususin Satu ruangan Udah lah Kamar tidur Kamu dipakai Untuk tempat ini Jadi jangan sampai kita Membuat ini Jadi Menyepelekan Tapi kita harus hormati Kalau dia gak punya ruangan Mungkin dia taruh Pokoknya intinya Dia menghormati Dan dia pesan Sama orang-orang Di sekitarnya Jangan Menyepelekan Tabut ini Karena ini adalah Hadirat Tuhan Jangan pegang Jangan sentuh Nanti kayak usah lu mati Karena mereka takut Seperti itu Mereka menghormati Apa yang terjadi Kalau saudara baca Di dalam 2 Samuel 6 Ayat yang ke-11 Dan yang ke-10 sampai-12 Saudara lihat Obed Edom Diberkati Tuhan Karena tabut Allah ini Sampai saudara berita itu Nyampe ke Daud Dikasih tau Pak Itu tabut Allah Diberkati Tuhan Sejak ada itu Malah dia diberkati Pak Khusus Daud bingung Kok bisa begitu ya Waktu si usah pegang Mati Tapi ketika ada di rumah Obed Edom Kok dia diberkati Kalau saudara lihat Khusus Daud Tuhan memberkati Seisi rumah Obed Edom Dan segala yang ada Padanya Oleh karena tabut Allah Kok bisa begitu Daud mengerti Pasti ada yang salah Akhirnya singkat cerita Dia perbaiki Saudara Dan dia bawa Dia usung kembali Dan Tuhan senang Kita melihat Obed Edom Diberkati Usah mati Gara-gara tabut Al-gara-gara hadirat Tuhan Mungkin zaman sekarang Ini udah gak ada lagi Yang kita menyepelekan Hadirat Tuhan Kita mati langsung Gak ada Tapi mati kita bisa Mengerti Mungkin kasih kita Satu sama lain Suami, istri, orang tua, anak Mati Mungkin Bisnis kita Kelihatannya hidup Tetapi Mati Mungkin Pelayanan kita Mungkin hal-hal yang lain Tapi hari ini Saya ingin ajak kita Biarlah kita Belajar untuk Menghormati Hadirat Tuhan Saudara sebetulnya Saya kepengen Lebih konkret lagi Kalau misalnya Saudara datang Ketempat ini Kalau saudara tahu Ini ada hadirat Tuhan Bagaimana Saya gak akan Detail tapi Saudara terjemahkan Bagaimana ketika Saudara datang Ketempat ini Saya gak membuat Saudara jadi Kembali kepada Hukum Torah Datang ke tempat ini Harus dengan Wah gak boleh ngomong Disini Bukan Tapi bagaimana kita rasa Oh saya mesti datang Mungkin Ya tepat waktu Waktu pujian penyeban Kita ikut Benar-benar Hanyut di dalamnya Waktu dengerin Sermantuan Kita ada antusiasme Dalam ibadah-ibadah Seperti ini Saya kira bukan hanya Di tempat ini Tetapi di tempat lain Ketika saudara Mengerti akan hadirat Tuhan Saya berdoa Supaya saudara Menghormati Hadirat Tuhan Maka kita pasti akan Diberkati Amen Yang kedua Yang kedua Tuhan ingatkan Mengenai roh kudus Yang ada di dalam diri kita Nah ketika hari ini Kita mengerti bahwa Roh kudus ada di dalam diri kita Dan dia menyertai kita Untuk selama-lamanya Untuk berapa lama saudara? Berapa lama? Berapa lama? Selama-lamanya Siapa roh kudus itu? Pribadi Allah sendiri Dia bukan sat Bukan energi Bukan barang Yang ada di dalam diri kita Bukan chip Tetapi dia adalah Pribadi Allah sendiri Yang menyertai kita Selama-lamanya Bagaimana kita bisa Menghormati roh kudus Yang ada di dalam diri kita Versus 4 ayat 30 Dikatakan Jangan kamu mendukakan Roh kudus Allah Yang telah memetrakan Kami dalam hari penyelamatan Saudara Intinya adalah Kita mesti mengerti Bahwa roh kudus Adalah di dalam diri kita Dan saya nih hidup Mau kemana-mana Mau sendirian Mau ngumpet Mau di apa Enggak bisa lepas Daripada roh kudus Saya enggak bisa bilang Enggak ada yang tahu Enggak bisa Saya juga Enggak mungkin Misalnya dalam keadaan Kesulitan Kesesakan Penderitaan Lalu saya ceritakan Tuhan Mana Enggak saudara Karena saya mengerti Ada roh kudus Di dalam diri saya Saya juga Bisa berkomunikasi Dengan roh kudus Saya tanya Mungkin saya bisa Jadikan dia sahabat saya Sahabat baik Sehingga saya bisa Tukar pendapat Saya bisa ngomong Saya bisa curhat Bahkan mungkin Kalau sebagai anak bapak Saya bisa komplain Dalam pengetahuan Roh kudus Kenapa begitu Tapi ada satu komunikasi Selesai Saya namakan Ini yang menghormati Roh kudus Tapi sebaliknya Ketika kita Biarkan roh kudus itu Kalau mungkin Anak-anak muda Islanya Dicuekin aja Sebodoh Apalagi ketika Roh kudus sudah berkata Jangan 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 Kita tetap Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Setelah hati-hati Terman Tuhan katakan Ketika kita mulai Menyepelekan roh kudus Maka tidak akan ada Pengampunan lagi Pengertiannya bukan Akhirnya Tuhan Sampai marah besar Lalu kita gak diampuni Enggak Enggak ada yang bisa Ngingetin kita lagi Kalau kita berbuat dosa Harusnya kita minta ampun Kita diampuni Kita gak bisa Diingetin lagi Karena kita udah bebal Dan roh kudus Yang ada dalam diri kita itu Seharusnya Dia bisa menahan kita Tapi gak bisa lagi Kenapa Kita bilang Ah udah Gak usah Gak usah dengerin Gak usah ngomong lagi Tapi ketika kita mulai belajar Kita mengerti Ah roh kudus Adalah diri kita Saya mau lakukan Sesuatu yang gak baik Ya mungkin Maaf Mungkin Kalau misalnya ada orang Mau masuk Ke tempat yang gak Gak baik Kalau saudara Menghormati roh kudus Saudara akan bilang Masa sih gue Bawa roh kudus Ke tempat ini Tubuhmu Adalah baik roh kudus Jadi kalau kita Misalnya mau masukkan Sesuatu Di dalam diri kita Kita akan hati-hati Di dalam saya ini Ada roh kudus Masa kita campur Dengan hal-hal yang lain Ketika kita Mengerti akan hal ini Kita akan menghormati Roh kudus Dan yang ketiga Tuhan ingatkan Bagaimana kita harus Menghargai Firman Tuhan Perkataan Tuhan Saudara hari-hari ini Tuhan ingatkan kita Kita harus banyak Baca Firman Tuhan Boleh katakan Bersama-sama Banyak baca Firman Tuhan Saya bacakan Amsal 13 Eh 13 Dikatakan demikian Siapa meremehkan Firman Ia akan Menanggung Akibatnya Tetapi siapa Taat kepada Perintah Akan menerima Balasan Saudara Mengapa kita harus Menghormati Menghargai Firman Tuhan Karena yang ngomong Levelnya Perkataan Yang diucapkan Itu bukan Diucapkan Oleh sekedar Orang biasa Kalau mungkin Levelnya Ya mungkin Sekedar orang biasa Teman kita ngomong Kita gak ikutin Gak ada masalah Apalagi Bawahan kita Siapa lo Saya gak perlu Ngikutin kamu Tapi kalau sudah Mulai atasan kita Kita perlu hati-hati Karena kalau kita Melanggar Atasan kita sudah bilang Jangan lakukan Kita lakukan Kita bisa kena sanksi Nah sudah lihat Makin lama Makin tinggi Makin tinggi Kalau Tuhan sudah ngomong Disepelekan Bahaya Itu sebabnya Kita perlu hati-hati Terhadap perkataan Tuhan Atau firman Tuhan Saya bacakan Di dalam Yakobus 2 Ayat 10-11 Firman Tuhan Katakan demikian Sebab barang Siapa menuruti Seluruh hukum itu Tetapi mengabaikan Satu bagian Daripadanya Ia bersalah Terhadap seluruhnya Sebab Ia yang mengatakan Jangan berjinah Ia mengatakan juga Jangan membunuh Jadi jika kamu Tidak berjinah Tetapi membunuh Maka kamu juga Kamu menjadi Pelandar hukum juga Jadi kalau misalnya Digambarkan sebagai Hukum Taurat Ada 10 Sembilan saya lakukan Saya bilang Tuhan Saya kan cuma Berjinah doang Yang lainnya Kan saya lakukan Tuhan bilang Sama Kalau gitu Saya gak usah lakukan Semuanya Terserah kamu Pokoknya Satu kamu gak lakukan Semuanya dianggap sama Kenapa Karena yang lain Aku juga yang ngomong Aku yang ngomong Sedara Peristiwa Musa Sampai gak masuk Tanah kanan Karena apa Karena dia melecehkan Perkataan Tuhan Sederhana Sedara Di depan umum Tuhan ngomong Sama Musa Dan Harun pada waktu Musa Mereka ini Mencerit-cerit Minta air Kepadaku Di depan umum Katakan kepada Bukit batu ini Maka air itu Akan keluar Apa yang Tuhan Katakan dan Perintahkan kepada Musa Katakan Ngomong aja Sama bukit batu ini Nanti air itu Akan keluar Tapi apa yang terjadi Karena Musa Emosi Musa gak ngomong Musa Pukul Bahkan sebelumnya Dia bilang gini Hai cemat Apakah kamu Pengen Supaya Kami yang Mengeluarkan air Dari batu ini Wah Sudara jadi berubah Jadi seolah-olah Dia rasanya Jadi hebat Dan nanti Lihat Saya akan Pukul batu ini Pasti akan Keluar air Dengan kata lain Sepertinya dia bilang Begini Tuhan sorry ya Saya tidak mau Lakukan perintahmu Dan saya mau Lakukan apa yang Jadi perkataanku Sendiri Sudah apa Akibatnya Tuhan katakan Musa Kamu melanggar Kekudusanku Di depan umatku Dan mulai hari ini Kamu tidak akan Masuk tanah-tanahan Kamu hanya Melihatnya dari jauh Sudah dia dari bukit nebo Dia lihat Waduh itu yang Tapi kamu gak bisa masuk Kenapa Cuma gara-gara Yang lainnya Oke Sudah gara-gara Tidak melakukan perkataan Itu sebabnya Sudah hari-hari ini Kita perlu hati-hati Kalau kita udah tahu Firman Tuhan Maaf Sudara Jangan Langgar Jangan Kita udah tahu Firman Tuhan Udah ngerti Jangan langgar Jangan sepelekan Betul-betul Jangan Langgar Lebih baik kita ikuti Mungkin susah Misalnya Contohnya Ampunilah orang Yang bersalah Kepada Misalnya Seperti itu Susah Tapi lakukan aja Kita bilang begini Tuhan Karena engkau Yang suruh Aku mau Menuruti Dan menghormati Firmanmu Dan menghormati Engkau Aku lakukan Meskipun Susah sekali Lakukan Tuhan akan Belah Tapi sebaliknya Kita bilang Tuhan Aku ini gak bisa Tuhan aku ditipu Aku di Tuhan bilang Kamu itu aku yang Cipain Bisa sebetulnya Tuhan kamu gak mau Gak bisa Gak bisa Beberapa hari yang lalu Saya ketemu dengan Seseorang Setelah Yang Ditinggal istrinya Lalu karena Sesuatu tertentu Lalu kita Saya Menyarankan Kembali Untuk bersatu Dengan istrinya Mengampuni Dia mati-matian Belang Tidak bisa Tidak bisa Dia seorang Pelayan Tuhan Namba Tuhan Dia berkata Tidak bisa Ya sudah Saya bilang Kalau gak bisa Stop aja Ngapain kita lanjutin Karena Bapak Tidak mau Menghormati Tuhan Kedepannya Saya juga gak mau Urusan sama Bapak Kenapa Karena dia gak Menghormati Tuhan Ngapain lagi Kecuali kalau dia bilang Pak saya mau Saya sampai bilang Bapak bilang aja Sama Tuhan Saya mau Tapi susah Sekali melupakan Dia susah Tapi saya mau Itu masih lebih bagus Tapi dia dengan jelas Tidak Saya bilang bahaya itu Tapi apa yang terjadi Sudah boleh Apa boleh buat Dia begitu Saya mau katakan Mau ingatkan Kalau saudara tahu Apa yang menjadi Firman Tuhan Yang tertulis Mungkin juga disampaikan Lewat hamba Tuhan Di tempat ini Mungkin pada waktu Sekarang saya sampaikan Sudah yakin Bahwa itu Firman Tuhan Sudah diingatkan Jangan keraskan hati kita Lakukan Karena bahaya Presiden Kalau nyuruh sesuatu Gak dilakukan Sama Sudahnya Pelayannya Itu bahaya Tuhan juga demikian Nah Perhatikan Salah satunya Lewat gembala sidang kita Sudah saya Sangat memperhatikan Memang Pak Niko itu manusia Tapi saya tangkap Bahwa seringkali Tuhan berbicara Lewat hamba Tuhan ini Lewat Pak Niko Tadi saya dengar Bahwa Pak Niko Minta kita Supaya kita puasa Empat puluh hari Kenapa Kita harus puasa Serius Ada hamba-hamba Tuhan Yang melihat penglihatan Sudah Dalam pemilihan Presiden Kali ini Sudah ini Memang ketat sekali Sudah Sudah Sampai gereja pun Masih punya dua kubu Dan yang satu A Yang satu B Kita gak boleh ikut-ikutan Kita mesti dengar suara Dari surga Amen Tuhan yang akan Menuntun memimpin Dan kita punya Keyakinan Sudah siapapun Yang Tuhan tetapkan Dia pasti bisa Jadi presiden Kita gak usah Analisa dari sekarang Tapi bagian kita Ketika Tuhan bilang Kamu harus puasa Waktu yang lalu Sudah tanggal 3 Juni Itu presiden rapat nasional Di SICC Di tempat kita Biasa berdoa Semua yang hadir Seluruh jajaran Pemerintahan Dari pusat sampai daerah Ada di SICC Mereka rapat disana Bukan satu kebetulan Tuhan katakan Aku kontrol Indonesia Tapi bagian kita Kita harus puasa Gak boleh enak Enak Nanti Tuhan akan kontrol Enggak Apalagi ada Nabi-Nabi Tuhan yang berkata Ada pelihat penglihatan Ada api di kota-kota besar Kita harus tolakin Bagian kita Kalau Tuhan sudah ngomong Bagian kita Kita doa Kalau diminta puasa Empat puluh hari Kita puasa Sampai tanggal 9 Juli nanti Empat puluh hari Puasanya terserah Sudah Mau pagi-pagi Mau jenisnya apa Skip breakfast Tapi ya Kita ikutin aja Bagian kita Nah Itu yang ketiga Mengenai bagaimana Kita harus menghormati Firman Tuhan Atau perkataan Tuhan Yang keempat Sudah Kita harus Respek Pada Orang yang Diurapi Tuhan Ketusan Tuhan Hambat Tuhan Pengikut Tuhan Saya bacakan Amsal 14 S21 Lebih dulu Supaya saudara Mengerti Amsal 14 S21 Dikatakan Siapa menghina Sesamanya Berbuat dosa Tetapi berbahagialah Orang yang menaruh Belas kasihan Kepada orang yang Menderita Saudara perhatikan Cuma Menghina Sesama Saja Itu dikatakan Berbuat dosa Menghina Sesama Apalagi Kalau sesamanya Itu Adalah Utusan Tuhan Hambat Tuhan Orang yang Dikasih Tuhan Atau pengikut Tuhan Bahaya Karena itu Kita harus Mengaruh Respek Betul-betul Saya belajar Dari Daud Ketika Daud Kalau sudah baca Kisahnya Dalam 1 Samuel 24 Nanti sudah baca Bagaimana Dia punya Kesempatan Untuk membunuh Saul Daud ini Sebetulnya Ya bukan Apa-apalah Dia seorang penggembala Kambing domba Tapi tiba-tiba Tuhan memilih dia Untuk menjadi raja Tapi belum jadi raja Dia diurapi dulu Dan akhirnya sebelum jadi raja Dia bisa masuk ke istana Hanya untuk menjadi Pemain kecapi Dan pembawa Senjatanya Saul aja Jadi orang-orang suruhan Kalau si Saul lagi Kerasukan setan Daud dipanggil Main kecapi Cuma itu aja Tapi Tuhan Sudah milih dia Nah apa yang terjadi Ketika perang Sudah Daud singkat cerita Dilibatkan dalam perang Dan akhirnya Dia ini Menangnya itu Lebih banyak Daripada Saul Jadi orang-orang Bilang begini Ya wanita-wanita Berteriak-teriak Saul mengalahkan Beribu-ribu Tapi si Daud ini Berlaksa-laksa Akhirnya singkat cerita Si Saul jadi iri Wah ini gawat nih Dia bakalan jadi raja Dia orang-orang udah pada Pada ngefans sama dia Gak bisa nih Akhirnya Mau dibunuh-bunuh terus Mau dibunuh Mau dibunuh Mau dibunuh Terus dibunuh Dan orang-orang Sekeliling Daud Bilang Kita bales aja Kita bunuh juga Daud punya Kesempatan beberapa kali Untuk membunuh Saul Tapi dia gak berani Waktu satu kali Udah dekat Dia iseng-iseng Dia potong Puncah jubahnya Cuman sedikit Islam dipotong sedikit Itu udah deg-degan Gemeteran Berdebar-debar hatinya Dia takut Waduh Dan dia berkata Kalau setelah baca Di dalam 1 Samuel 24 N6 sampai 8 Kemudian berdebar-debarlah Hati Daud Karena ia telah Memotong punca Saul Sudah adakah kita Berdebar-debar Ketika kita lihat Ada seorang hamba Tuhan Mungkin kita dengan Gamblangnya Kita dengan kampangnya Ngomongin dia Celekin dia Atau sakiti dia Kita perlu hati-hati Lalu berkatalah Ia kepada orang-orangnya Dijauhkan Tuhan Lekiranya daripadaku Untuk melakukan hal yang Demikian kepada Tuhanku Kepada orang yang Diurapi Tuhan Yakni mencama dia Sebab dialah orang Yang diurapi Tuhan Saya belajar dari hal ini Sudah Ketika Ada banyak orang Juga yang Yang menyuruh kita Untuk melakukan Hal-hal yang seperti ini Kita perlu hati-hati Terhadap orang yang Ada di otoritas Kalau dibaca Ayat ke-11 Sudah Ini lebih lagi luar biasa Ketika dia ketemu Dengan Saul Daud bilang begini Ketahuilah pada hari ini Matamu sendiri Melihat Bahwa Tuhan sekarang Menyerahkan engkau Kedalam tanganku Dalam gua itu Ada orang yang telah Menyuruh aku Membunuh engkau Kita baca sama-sama Kalimat selanjutnya Satu, dua, tiga Tetapi Aku Merasa sayang Kepadamu Karena pikirku Aku tidak akan Menjamah Tuhanku itu Sebab dialah Orang yang diurapi Tuhan Heran Luar biasa Udah mau dibunuh Dia masih bisa bilang Tapi aku Merasa sayang Kepadamu Sudah saya belajar Kita harus Respect kepada Orang yang diurapi Tuhan Markus 9 41 Dikatakan Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Memberi kepada Kamu Memberi kamu Minum secangkir air Oleh karena kamu adalah Pengikut Kristus Dia tidak akan Kilangan upahnya Cuma kasih Secangkir Air aja Wah itu Tuhan Hargai luar biasa Karena itu sebaliknya Kita perlu hati-hati Yang kelima Kita harus Respect terhadap Rumah Tuhan Hagai 1 Ayat 9 Dikatakan Kamu mengharapkan Banyak tetapi Hasilnya sedikit Dan ketika Kamu membawanya Ke rumah Aku menghembuskannya Oleh karena apa Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Oleh karena Rumahku Yang tetap menjadi Runtuhan Sedang kamu Masing-masing Sibuk dengan Urusan rumahnya sendiri Setelah hari-hari ini Kita lihat Beruntung kita Boleh berada Di tempat ini Tempat yang Meskipun kita Sewa Belum milik sendiri Dan saya berdoa Supaya kita bisa Ya punya yang seperti ini Atau mungkin minimal Kita bisa pakai Tempat ini Setiap hari Kita bisa pakai Beruntung Tapi setelah Berapa banyak Orang-orang yang Ibadahnya Tempatnya Gerejanya Itu yang Wah Masih jelek Udah mau amruk Mungkin di desa-desa Kalau sedara Menaruh hati Itu kita sedang Memperhatikan rumah Tuhan Dan kita harus Respect Kalau kita melihat Pekerjaan rumah Tuhan Di rumah Tuhan Yang seperti itu Kita harus bantu Yang keenam Pekerjaan Tuhan Iremia 48 S10a Dikatakan Terkutuklah Orang yang melaksanakan Pekerjaan Tuhan Dengan lalai Di gereja ini Di dunia ini Ada banyak Pekerjaan Tuhan Yang saat ini Diperlukan Bantuan Dari saudara-saudara Nah bagi kita Yang sudah melayani Ayat ini Ketika kita dipercayakan Apakah kita Melaksanakannya dengan baik Tapi bagi kita Yang belum melayani Apakah kita juga Cuek Acu-ta'acu Terhadap pekerjaan Tuhan Saya mendorong Setiap kita Saya melihat Ada banyak orang-orang Yang potensi Di tempat ini Saya berdoa Supaya ketika kita melihat Ada pekerjaan Tuhan Yang harus dikerjakan Diselesaikan Kita tidak acu-ta'acu Kita tidak membiarkan Sampai kadang-kadang Pusing Kita musik gimana Gak ada orang yang bantu Tapi biarlah saudara Bisa menjadi bagian Daripada pekerjaan Tuhan Yang terakhir Kita harus respect Bagaimana kita Memberi persembahan Kepada Tuhan Ketika kita Memberikan persembahan Kepada Tuhan Malaik 1 E7 dan 8 Tuhan berkata begini Kamu bawa Bawa binatang yang cacat Binatang yang buta Binatang yang timpang Gak ada rasa apa-apa tuh Mempersembahkan kepada Tuhan Sudah saya rendungkan Cacat Buta Timpang itu secara manusianya Gak terlalu kelihatan Kalau cacatnya Namanya cacat itu Ya paling cuman dikit Kalau kita beli baju Ada cacatnya Ya bukan bajunya Tangannya hilang satu Enggak saudara ya Tapi cacat sedikit Mobil juga begitu Mobil bagus Cacat sedikit Buta Gak kelihatan Timpang gak kelihatan Kadang-kadang kita berpikir Gak apa-apa Nah saya merubah Sudara Pola persembahan kita Collector kita Menjadi di belakang Dengan amplop Itu dengan maksud Sudara Betul-betul Sungguh-sungguh Supaya kita bisa Mempersiapkan yang terbaik Ada mesin edisi Itu juga untuk Mempersiapkan yang terbaik Supaya kita gak Berapa kali Sudara Karena saya sudah terbiasa Dengan menaruh di belakang Kalau kebaktian ke gereja-gereja Sekarang saya disodorin kantong Rasanya gak enak hati saya Keluarin Cepat-cepat Masukin Tapi hari ini Saya ingin ajak kita kembali Bagaimana kita mempersembahkan Saya minta kepada Para pelayan Tuhan Juga mempersembahkan yang terbaik Pujian penyembahan yang terbaik Latihan yang terbaik Apa saja yang kita bisa berikan yang terbaik Mungkin pada waktu yang lalu Kita gak sempat seperti itu Tapi gak apa-apa Sekarang ini Kedepan ini Kita berikan yang terbaik Kalau saudara Mengerti akan hal-hal ini Kita respek kepada Tuhan Mulai dari hadiratnya Rauh kudusnya yang dalam diri kita Perkataannya Rumahnya Hamba Tuhannya Pekerjaannya Dan juga Persembahan kepada Tuhan Kalau saudara Nangkep ini Maka kita Hidupnya udah pasti terjamin Di dalam Tuhan Amen Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton